Intro Muhammad Iryawan selaku Ketua Umum PSSI merenjaskan akan membawa seluruh orang tua pemain timnas Indonesia UUNAPELAS untuk menyaksikan laga final Piala AFF U16 2022 kontra timnas Vietnam U16 di Stadion Maguharjo Sleman pada Jumat 12 Agustus 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hal itu dimaksudkan supaya pemain tampil lebih termotivasi sehingga membantu timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Saya sudah mengatakan hal itu kepada anak-anak waktu technical meeting. Kami mengundang orang tua mereka ke Yogyakarta dan menyiapkan akomodasi serta transportasi, kata Muhammad Iryawan. Iwan Bule, Sapaan Agrab Muhammad Iryawan mengaku sudah menghadirkan orang tua kapten sekaligus back tengah timnas Indonesia U16, Muhammad Iqbal Brijage dari Bandung di pertandingan melawan Myanmar semalam. Keberadaan orang tua membuat Iqbal tampil maksimal. Dia pun sukses menjadi eksekutor penalti timnas Indonesia U16 di laga kontra Myanmar. Timnas Indonesia U16 memburu trofi Piala AFF U16 2022 setelah melangkah ke final. Adai kembali menjadi kampiun, itu merupakan gelar Piala AFF U16 ke-2 Indonesia sejak 2018. Di final, timnas Indonesia U16 akan melawan Vietnam di Stadion Magu Harjo, Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Peta melolos ke final usai mengalahkan Thailand 2-0 di semi-final. Sebelum final, dikelar laga perebutan tempat ketiga antara Thailand versus Myanmar pada Jumat 12 Agustus 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022? Lebih lanjut, tim nasional Myanmar U16 gagal ke final Piala AFF U16 2022, usai dikalahkan tim nasional Indonesia U16 di semi-final yang terakhir pada Rabu 10 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Meski disingkirkan tim nasional Indonesia U16, latihan Myanmar U16, Aung Zamyong, terkata justru menjagokan skuad Garuda Asia untuk menang di final dan menjuarai Piala AFF U16 2022. Myanmar U16 digempur habis-habisan oleh pemain tim nasional Indonesia U16 pada babak semi-final Piala AFF U16 2022. Bermain di Stadion Magro Harjo Sleman, Shinwara Aung, dan kolega mati-matian menahan tim nasional Indonesia U16 dengan skor 1-1 di waktu normal. Sayangnya saat babak adu penalti, satu pemain Myanmar U16 gagal mengeksekusi dengan baik hingga akhirnya ditepis keeper tim nasional Indonesia U16, Andrika Fatir. Karena itulah Myanmar tersingkir dengan kekalahan 4-5 di babak adu penalti. Aung Zamyong pun memuji kualitas pemain tim nasional Indonesia U16. Dirinya mengakui sudah berjuang keras agar anak asuhnya bisa mencetak gol tambahan. Namun hal itu tidak terjadi lataran para pemain Myanmar U16 sering kehilangan bola. Pemain Indonesia bagus, tapi saya sudah mencoba dengan keras untuk mencetak gol, tetapi akhirnya Indonesia bisa mencetak. Kata Aung Zamyong, dari Jumapers Pasca Laga, Kamis 11 Agustus 2022. Myanmar U16 yang kalah adu penalti dengan skor 4-5 itu pun amat disesali oleh sang pelatih. Namun Aung Zamyong pun berharap para pemain, berharap para pemainnya bisa mengambil pelajaran dari turnamen tersebut. Saya berharap pemain saya bisa berkembang lebih pesat selesai turnamen ini. Sambung Aung Zamyong. Menariknya Aung Zamyong menjagokan tim nasional Indonesia U16 untuk menjuarai piala AFF U16 2022. Hal itu diungkapkannya, wasahnya hendak meninggalkan konferensi pers tersebut. Terima kasih semuanya. Indonesia juara, terima kasih. Kata Aung Zamyong, diiringi tepuk tangan dari para awak media yang hadir. Selanjutnya, tim nasional Indonesia U16 akan menghadapi Vietnam U16 di final piala AFF U16 2022. Laga tersebut akan dihelat di Stadion Maguho Harjo Sleman pada Jumat 12 Agustus 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim nasional Indonesia U16 berhasil melaju ke final piala AFF U16 2022. Usai mengalahkan Myanmar di Laga Semifinal yang adu penalti yang berlangsung di Stadion Maguho Harjo Sleman, Rabu 10 Agustus 2022. Indonesia menang dengan skor 5-4 di babak adu penalti usai bermain seri 1-1 di waktu normal 90 menit. Hasil ini membuat skuad Garuda Asia bakal berjumpa dengan Vietnam di partai final pada 12 Agustus 2022. Sebelumnya, kedua tim sudah berjumpa di babak penyisihan grup A di mana Indonesia menang dengan skor 2-1. Adapun jalannya pertandingan, tim nasional Indonesia tampil ofensif sejak lute kick-off dibunyikan. Nabil Ashura dan kawan-kawan terus memberikan gempuran ke gawang Myanmar. Meski belum ada peluang berbahaya, sampai dengan menit ke-10, Timerah Putih belum bisa membobol gawang Myanmar. Tabak pertahanan Myanmar sangat kokoh sehingga sulit ditembus. Memasuki menit ke-20, keeper Myanmar, Saity Hanai, nampak panik. Meski begitu, skuad Garuda Asia belum bisa memanfaatkan situasi tersebut menjadi sebuah gol. Beberapa kali para pemain mencoba melepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Namun, tidak satupun yang berhasil merobek gawang lawan. Kasihkan menyerang tim nasional Indonesia U16 justru kebobolan di menit ke-43. Berawal dari antisipasi kurang maksimal Andrika Fatir, pemain Myanmar Minhead Minten berhasil mencetak gol dengan mudah sekaligus mengubah skor menjadi 1-0 yang bertahan hingga turun minum. Berasa sudah unggul Myanmar semakin bermain bertahan di babak kedua. Hampir semua pemain tim asuhan Aung Zaumyo berada di area sendiri. Tim nasi Indonesia U16 terus-menerus mencoba dari berbagai posisi agar bisa mencetak gol. Terlihat sampai dengan menit ke-56, pertahanan Myanmar masih sangat solid. Namun, sesekali serangan balik Myanmar cukup membuat khawatir. Pasalnya, pemain Indonesia banyak di area pertahanan lawan. Gol yang ditunggu-tunggu tim nasi Indonesia U16 akhirnya datang pada menit ke-70. Lewat set-piece, tenaga melengkung Rizky Afriza tidak bisa dimentahkan oleh keeper Myanmar. Skor berubah menjadi 1-1. Sementara Nabil Ashura dan kawan-kawan semakin membara musim menyamakan kedudukan. Myanmar sama sekali sulit mendapatkan ruang untuk menyerang, lantara terus ditekan. Tim nasi Indonesia U16 masih nampak kesulitan untuk mencetak gol dari skema permainan terbuka. Finishing yang kurang bagus hingga gemilannya penampilan keeper Myanmar membuat skor 1-1. Berbahan hingga waktu normal pertandingan berakhir. Dan akhirnya pun pemenang ditentukan lewat adu penalti. Pemain Myanmar menjadi penandang pertama terlebih dahulu sukses memasukkan bola. Tendangan Kau Kanzau sejatinya sudah terbaca, namun bola lebih deras. Penandang pertama tim nasi Indonesia U16 adalah Iqbal Gwi Jage. Dengan tenang, sang pemain menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Penandang kedua Myanmar juga sukses mengecoh Andrika Fathir Rahmat. Begitu juga eksekutor Indonesia, Tigo Dennis berhasil menjebol gawang Myanmar. Lagi-lagi keeper Indonesia gagal memuntahkan tendangan pemain Myanmar yang ketiga. Sementara tendangan Indonesia juga gagal dimuntahkan. Andrika akhirnya bisa menahan tendangan keempat pemain Thailand. Rizki Afrizal yang menjadi penandang keempat sukses membuat skor adu penalti menjadi 4-3. Myanmar bisa memasukkan bola kelima. Nabil Ashura yang menjadi penandang terakhir sukses memasukkan bola dan memastikan kemenangan tim nasi Indonesia U16-54. Di sisi lain tim nasi akan menghadapi Vietnam di partai final nanti, di mana Vietnam lolos ke final Piala AFS setelah menyingkarkan Thailand di semi-final dengan 2 gol tanpa balas. Tim Besutan Nguyen Kuok Tuan itu menang menyakinkan dengan skor 2 gol tanpa balas pada laga yang dikelar di Stadion Magul Harja Seliman, Rabu 10 Agustus 2022 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!